Salah satu saksi yang diajukan Tim Hukum Penggugat Sengketa Pilpres Anies Muhaymin menyebut terjadi pengerahan guru oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mendukung Capres 02. Namun saksi menyebut meski kasus itu ditangan di bawah selu, para pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana, melainkan hanya sanksi etik. Melaporkan ke bawah selu sumut terkait dengan video viral yang beredar di sosial media dimana pada video tersebut ada acara rapat yang terduga dipimpin oleh ASN Dinas Pendidikan Kota Medan yang mengarahkan guru-guru untuk mendukung Paslon Capres 02. Videonya saya ada dalam flashdisk nanti bisa saya serahkan. Hari ini terlihat dari ajakannya pada video tersebut harus mendukung orang yang berkuasa. Di situ menyebutkan nama Prabowo karena beliau masih menjadi Menteri Pertahanan. Juga Gibran sebagai anak presiden yang akan berkuasa sampai Oktober 2024. Kemudian hal ini diarahkan oleh Surianta dan Andi Yudhistira sebagai ketua dan sekretaris PGRI Kota Medan yang akhirnya saya tahu bahwa mereka adalah ASN di Dinas Pendidikan Kota Medan yang diinformasikan oleh pihak Bawaslu. Saya lanjut yang mulia. Dan informasi di video tersebut juga disampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Medan ini merupakan satu keluarga. Bobi Nasution itu wali kota. Kepala Dinas Pendidikan itu adalah adik ibunya wali kota. Jadi wajib mendukung 02. Itulah isi intinya video tersebut. Kemudian pada tanggal 22 saya dipanggil Bawaslu Sumatera Utara untuk perbaikan atau kelengkapan laporan dan kemudian memberikan informasi bahwa laporan saya tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Medan. Nah pada tanggal 25 itu saya dilakukan klarifikasi pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Medan dan di situ petugas memberikan informasi, petugas Bawaslu Kota Medan namanya Iqbal itu menginformasikan bahwa itu benar video itu dilakukan oleh ASN. Surianta itu sebagai ketua PGRI Kota Medan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.